Intro Suara Edukarni Halo sahabat edukasi, salam jumpa di Suara Edukasi Podcast bersama saya Agur Rahmani. Dan pada kesempatan kali ini terkait pelaksanaan Isodal 2021 yang mengusung tema Peran Teknologi Pendidikan dalam Era Normal Baru saat ini dan masa yang akan datang atau Education Technology in the New Normal Now and Beyond. Nah sahabat edukasi, kali ini Suara Edukasi Podcast hadir bersama salah seorang penyaji di Isodal 2021 yang sangat super sekali dan tentunya akan ngobrol seputar pendidikan. Tepatnya akan membahas topik transformasi digital strategi dan tantangannya. Bersama saya ada Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit yang juga tentunya Rektor Universitas Pradita. Halo apa kabar Prof Eko? Apa kabar Pak Agung? Baik-baik, terima kasih sudah diundang. Sehat selalu Pak Eko? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Prof, kita akan ngobrol-ngobrol tentang transformasi digital strategi dan tantangannya Prof Eko. Dan tentunya kita akan mulai dari hal yang sangat sederhana terkait makna. Secara sederhananya Prof Eko, apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital itu? Oke, jadi perdefinisi bebasnya transformasi digital itu adalah perubahan ke masa depan yang dipicu karena perkembangan teknologi digital. itu terjemahan bebasnya lah. Jadi perkembangan ke masa depan yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada picuannya berarti ya. Ada ininya nggak sih Prof, siapa saja yang menjadi sasaran untuk transformasi digital ini? Ya, secara umum semua terpengaruh dalam transformasi digital ini. Ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, dalam dunia kesehatan, dalam pemerintahan, dalam sektor perbankan finansial. Hampir semua organisasi, BUMN, perusahaan-perusahaan, kementerian melakukan transformasi yang sama. Nah, tadi saya katakan perubahan ke masa depan itu artinya perubahan yang nggak balik lagi ke masa lalu. Nah, apa bedanya perubahan yang tidak kembali ke masa lalu? Perubahan ini dikatakan sebagai irreversible change. Perubahan ke depan, ke arah yang lebih baik. Dan ada satu lagi atribut yang sering dikenakan dalam transformasi digital. Perubahannya itu cukup mendasar, sangat signifikan, gitu ya. Dan memberikan hasil yang terkadang cenderung disruptif. Kata anak sekarang anti-mainstream, katanya begitu. Karena adanya berbagai fenomena baru yang dipicu tadi oleh perkembangan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi. Gitu, Mas Agung. Jadi semuanya ya, Prof. Eko ya? Semuanya, tidak terkecuali apapun itu. Kalau bagaimana dengan dunia pendidikan? Tadi kan memang akhirnya semua akan menjalankan atau melakukan transformasi digital ini. Kalau di dunia pendidikan, perang guru, tenaga pendidik, siswa, bagaimana mereka menjalankan transformasi digital ini? Oke. Mereka harus berubah dalam arti kata begini. Kalau saya seringkali memberikan permenungan kepada para guru seperti ini. Berapa persen dari materi ajar yang ingin Anda ajarkan di dalam kelas yang sudah ada di internet? Hampir semua guru mengatakan, Waduh Pak, hampir semuanya sudah ada, Pak. Berarti kalau hampir semuanya sudah ada di internet, tugas kita bukan mengajar lagi dong. Karena anak-anak bisa belajar sendiri. Betul kan ya? Berarti peran guru menjadi berubah. Bukan lagi menjadi pengajar, tapi lebih menjadi coach, menjadi facilitator, menjadi arsitek proses pembelajaran. Siswa pun demikian. Mengapa saya harus menunggu sesuatu diajarkan oleh orang lain ketika saya sudah bisa belajar sendiri? Ya kan? Saya bisa belajar dari Youtube, dari internet. Nah, kalau saya bingung, ada yang tidak bisa saya jawab, atau ada pertanyaan yang membingungkan, saya diskusikan dengan guru saya. Saya diskusikan dengan orang tua, dengan pendidik, dan lain sebagainya. Jadi, terjadi perubahan peran. Itu kita baru ngomong satu ya. Baru ngomong sumber belajar. Betul ya? Kita belum ngomong begini lagi. Yang kedua misalnya. Pernahkah kita menanyakan ke peserta didik, kira-kira lebih lengkap mana bahannya ya? Yang dikasih di sekolah atau yang ada di internet? Kira-kira lebih menarik mana yang ngajar ya? Guru Anda di sekolah atau guru-guru yang ada di Youtube? Nah, jadi itulah suatu kenicayan. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, guru mengajar benar. Karena dulu belum ada teknologi. Catatan itu hanya ada di catatan guru. Jadinya gurunya mengajarkan kepada kita. Karena sumber belajar dulu teramat sangat, terbatas. Begitu contoh sederhana ini ya, Mas. Betul, betul. Saya ingat sekali kata-kata kalimat Prof.Eko terkait transformasi digital. Sesuatu yang sudah didigitalkan, jangan lakukan lagi secara manual. Manual. Betul sekali. Betul sekali. Nah, jadinya seperti apa nih Prof.Eko? Tantangan yang dihadapi di transformasi digital ini. Dan bagaimana strateginya untuk menghadapinya? Tadi Prof.Eko juga sebutkan lebih menarikan mana, lebih lengkapan mana. Jadi seperti apa Prof.Eko? Tantangan jadi seperti apa? Siswa-siswa gurunya ini harus jadi apa sekarang? Yang saya lihat tantangannya sebenarnya, hampir di semua transformasi digital ya, ternyata tantangan terbesar itu bukan masalah teknologi, bukan masalah uang, bukan masalah peraturan pemerintah atau regulasi. Ternyata tantangan sekaligus faktor penentu suksesnya transformasi digital ternyata terletak pada keberhasilan merubah atau mengubah mindset. Nah, pola pikir, cara berpikir kita. Itu yang paling sulit. Karena manusia cenderung senang status quo. Cenderung merasa senang di zona yang dia sudah nyaman. Sehingga mereka paling males untuk melakukan perubahan. Apalagi kalau perubahan itu ditimbulkan karena faktor eksternal, bukan dari motivasi dirinya. Begitu ya. Saya kasih contoh Mas Agung. 20 tahun saya keliling sekolah-sekolah. 20 tahun saya keliling kampus-kampus. Berbusa-busa mengajak agar kita mulai menggunakan IT untuk pendidikan. Mulai menggunakan e-learning. Tapi apa yang terjadi selama itu? Lebih banyak yang excuse, alasan. Oh, itu bagus tapi untuk masa depan. Oh, bagus tapi guru-guru kami perlu dilatih. Waduh, yayasannya belum siap. Wah, secara pedagogi masih dipertanyakan. Itu excuse yang ada. Eh, keluar makhluk yang namanya COVID-19. Seminggu tiba-tiba semuanya e-learning. Dan dari satu setengah tahun ini kita melihat, ternyata sesuatu yang dipaksa bisa juga orang berubah ya. Begitu ya, tambah tidak terasa ya. Jadi kalau kita tidak mau berubah dari dalam, ya eksternal yang akan mengubah kita. Tapi kalau faktor di luar yang sudah mengubah kita biasanya, kita dalam posisi sudah terlambat. Karena sifatnya reaktif. Masih ingat? Waktu tanggal 20 Maret, hari Jumat tahun 2020, mendadak PJJ. Gitu ya mas ya? Iya, betul. Belum panik semua. Karena belum ada yang terbiasa PJJ. Belum ada yang mau belajar PJJ. Yang selama ini dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, dalam konteks isodel ini, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan selin Indonesia, never underestimate the strategic rules of technology. Jangan meremehkan posisi dan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi datang lebih cepat dari yang kita duga. Kita nggak akan pernah menduga kan, e-learning seluruh Indonesia jadinya sekarang, bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi. Jadi antisipasilah. Itulah saya rasa salah satu misi yang coba dibawa oleh isodel tahun ini. Oke. Iya. Mindsetnya berarti ya, Prof. Yang harus di... Mindset yang paling sulit, iya. Oke. Oke, Prof. Eko, jadinya seperti apa? Jadi tolak ukur dari transformasi digital pendidikan saat ini apa, Prof? Tolak... Kalau saya melihatnya, akan mudah saya lihat kalau saya melihat bagaimana cara guru mengembangkan strategi pembelajarannya. Ya. Kalau strategi pembelajarannya masih tunggal, monoton, begitu ya, kemudian satu arah, begitu ya, dan menggunakan sumber yang terbatas, itu adalah sama dengan kita belum melakukan transformasi apapun. ya, kan transformasi digital tadi salah satu cirinya sudah disebutkan Mas Agung. Apa yang bisa didigitalisasikan, jangan dilakukan secara manual. Ya, itu konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, sama dengan konsep pendidikan. Pendidikan itu kan berorientasi pada peserta didikan, ya. Iya, betul. Betul, kan, ya. Nah, sekarang dilihat peserta didiknya generasi apa? Generasi milenial, zilenial, yang lahir sudah melihat teknologi. Betul. Masa begitu belajar teknologinya suruh disimpen, handphonenya suruh disimpen, masuk kelas gak boleh bawa alat teknologi, ini nanti tata muka terbatas rame lagi nih, ketika biasanya mereka pakai handphone, pakai notebook, pakai komputer, sekarang suruh disimpen di sekolah, ya. Nah, Mas, hati-hati loh Mas Agung, mulai banyak laporan dari lapangan yang mengatakan anak-anak setelah masuk terbatas rindu kembali online. Wow. Iya. Tahu kenapa? Karena sekolahnya, karena sekolahnya tidak berubah. Sekolahnya tidak bertransformasi. Dia ingin kembali ke masa yang lalu. Dan siswanya satu setengah tahun ini sudah terekspos dengan pembelajaran berbasis digital. Kita maju, kemudian diajak mundur lagi. Mereka merasa ini ada yang tidak sesuai. Nah, itu tadi yang kedua peserta didiknya, Mas, ya. Kita lihat. Kemudian juga yang ketiga, kita bisa melihat bahwa dalam pendidikan yang berbasis digital itu, semua menjadi guru kita, semua menjadi sumber belajar kita. Open. Pendidikan sifatnya open. Open materials, open content, open educators, ya. kita bisa mendapatkan pendidik dari mana saja yang kita inginkan. Sumber belajar dari mana saja yang kita dididikan. Kita diajarkan oleh guru-guru cara memilah dan memilih. Kita diajarkan cara guru-guru bagaimana caranya kita bisa belajar secara mandiri. Nah, terus dilihat, Mas. proses, konten, mana yang bisa diubah menjadi file, jadi elektronik, itu yang dijalankan. Nah, jadi nanti kalau sudah pasca pandemi, modelnya harus sudah pakai model flip classroom. Yang tadinya anak-anak belajar di sekolah, ngerjain PR di rumah, dibalik sekarang. Belajar dulu di rumah, nanti ketika ketemu sebentar dengan para guru, kita sama-sama menggali ilmu secara mendalam. Guru-guru ada kesempatan mengkonfirmasi apakah peserta didik sudah memahami, sementara peserta didik bertanya kepada guru yang jawabannya tidak mereka temukan di internet. Itu modelnya. Ya, gitu. Keren, keren. Jadi nanti pas aku melihat deh, pulang sekolah mereka gembira apa tidak, gitu saya. Kalau pulang sekolah tampangnya murem, capek, lelah, itu artinya sekolahnya boring, membosankan. Tapi kalau dia pulang, gampang, KPI-nya gampang indikatornya. Ketika seorang anak pulang ke rumah dan dia berapi-api cerita ke orang tuanya apa yang terjadi di sekolah. Dia cerita ke temannya, ke eyangnya, ke mbahnya, ke saudaranya, apa yang baru saja terjadi di sekolah, itu artinya dia senang datang ke sekolah itu. Jadi digital bukan tujuan, mas. Itu jalan mencapai tujuan. Gitu. Digital, jalan ya. Digital ini. Oke, keren. Keren sekali dan banyak sekali contohnya sudah disebutkan walaupun rasa dahaga ingin taunya sebenarnya ingin tahu banyak. Terakhir, Prof Eko, terkait tema obrolan hari ini dan juga tentunya pesan-pesan untuk sahabat edukasi yang menyimak program ini. Apa sih Prof yang bisa saya sampaikan ke pendengar atau juga yang menyimak soal edukasi? Silahkan, Prof Eko. Saya ada tiga quote yang selalu saya sampaikan ke rekan-rekan pendidik maupun ke rekan-rekan pembelajar yang lain. Quote yang pertama begini, ketika guru berhenti belajar, maka pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi seorang guru. Ya, betul ya mas ya? Kalau guru itu berhenti belajar, jadi sebenarnya dia itu sudah berhenti menjadi guru. lah, karena guru sendiri yang memberikan nasihat ke kita untuk belajar itu sepanjang hayat. Masa yang bersangkutan tidak belajar sepanjang hayat? Nah, itu yang pertama. Jadi mestinya kalau dia punya DNA guru, dia pasti akan harus belajar tanpa disuruh siapapun. Yang kedua, jangan khawatir, guru tidak akan pernah tergantikan perannya oleh teknologi. Namun, guru yang tidak menggunakan atau memanfaatkan teknologi, perannya akan segera tergantikan. Oke, betul? Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Peran guru tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Cuman guru yang gak pakai teknologi akan segera tergantikan. Karena sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman. Dan quote yang ketiga, agar Anda terus berkarya sebagai seorang guru, jangan lupa subscribe Ekoji channel. Mantap, mantap. Situ kita akan terus bertemu kapan saja Anda inginkan. Terima kasih. Terima kasih juga Prof. Eko sudah menyempatkan hadir dan memuat dahaga sedikit terisi energinya. Dan tentunya sahabat edukasi, demikian. Sekian pembincangan kita pada Suara Edukasi Podcast kali ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Rikardus Eko Indraji yang juga tentunya Rektor Planita University yang juga hadir di bincang seru Suara Edukasi Podcast edisi Isodal saat ini. Prof. Eko, salam sehat selalu dan sukses. Terima kasih Mas Agul. Salam sukses untuk Andri juga. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, sahabat edukasi, terima kasih banyak telah menyimak program Podcast Suara Edukasi. Nantikan terus Suara Edukasi Podcast terkait pelaksanaan Isodal 2021. Dan untuk info lebih lengkapnya, sahabat bisa mengakses laman isodal.comdikbud.go.id atau bisa pula sahabat edukasi menyimak kembali melalui Spotify di Suara Edukasi Podcast atau kanal YouTube Televisi Edukasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat dan tetap bahas sedia. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!